Pemirsa akibat cemburu dan jengkel dengan sang istri, seorang pria membakar rumah yang mereka tempati di Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pelaku juga mengaku kesal dengan sang mertua yang ia anggap membujuk istrinya keluar rumah. Kebakaran terjadi di permukiman warga Jalan Naga RT21 Kelurahan Timbau, Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kamis sore. Bangunan rumah kontrakan lima pintu dan sebuah warung sembako dengan cepat hangus terbakar. Petugas pemadam berusaha keras menjaga api merambat kebangunan lainnya. Setelah api padam, polisi pun menyelidiki penyebab kebakaran. Api bersumber dari salah satu rumah kontrakan yang ternyata disengaja. Pelakunya, Deddy Rahman. Ia baru selama dua pekan menghuni rumah tersebut. Alasannya, ia cemburu. Menduga istrinya punya pria lain dan kesal dengan mertuanya karena dianggap membujuk sang istri meninggalkan rumah kontrakan. Terjadi keributan antara istri tersangka dengan istrinya. Kemudian setelah ribut di situ, berdasarkan petaran saksi, dia keluar beli BBMP talit. Kemudian setelah sampai di kos-kosannya itu, ditumpahkan di kamar sama di gamnya situ. Dalam kasus ini, polisi menyita kayu sisa kebakaran dan jerigen, juga korek api yang digunakan untuk membakar rumah. Dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Aso Andi Marmin, TV One mengabarkan.